Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Daddy Perupan Channel Jangan lupa like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke untuk saat ini Kita akan membahas tentang Penyakit Rheumatik Memang penyakit Rheumatik ini Tidak Berada di satu titik ya Selalu berpinah-pinah Kadang di tangan Kadang di kaki Kadang di badan juga Apasih Atau gimana Cara Menyembuhkannya Salah satu caranya Dengan pijat refleksi Dimana titik-titik Pijat refleksi Rheumatik tersebut Minimal untuk mengurangi Rasa sakit Ikuti Jangan teman-teman Pertama-tama kita Membahas Pijat refleksi Di sekitar tangan Bila terjadi Sakit Di apa Kapu Ini sekali Yang pertama Di tangan Adalah kita pijat Daerah sunyi Kita pijat Sebelah sunyi Ini titik dramatik Berada Di Tangan Ini titik dramatik Yang berada di Berada di Daerah tangan Di sini Kita pijat Di sini Dengan Kelas Nah Sampai di sini Dimana apa lagi Di sini Di sini Yang titik ini Lumayan Kalau Terjadi sakit Di tangan Di mana Apakah di Ketika di Ketika di sini Titik-titiknya Salah satunya Di sini Di tangan Pijat secara Teras Kalau bisa Dipopres Dengan Air hangat Pakai handuk Lalu Kecil Atau Lap Kecil Lalu Kita Kompreskan Di Daerah Sakit Ini Disini Titik-titiknya Kalau di Tangan Di sini Gimana Kalau Sakitnya Di Hujat Itu Bukanya Yaitu Di Kaki Di Bawah Tempur Lutut Di Bawah Tempur Lutut Ada Duanya Silahkan Lihat Bismillah Nah Di Bawah Tempur Lutut Ini Bila Terjadi Sakit Di Sedih Bila Terjadi Sakitnya Di Kaki Lut Selanjutnya Kita Pijat Di Eras Nidak Nidak Disini Ya Pijat Tengah-tengah Ini Secara Keras 3 Sampai 5 Menit Tidak Bisa Dikompres Dengan Air Hangat Pakai Lab Lab Kecil Aja Insya Allah Ada Perubahan Insya Allah Ada Perubahan Signifikan Semoga Cepat Sembuh Saya Dedy Rupan Channel Ucapkan Terima kasih Dan Selamat Beraktifitas Dan selamat Beristirahat Semoga Semoga Bosku Bosku Semuanya Sehat Amin Assalamualaikum Dedy Rupan Channel Ucapkan Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sub indo by broth3rmax